Selamat pagi semua mahasiswa kelas 3A di 4 akutansi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Minggu ke-9 Jadi sekarang sudah Minggu ke-9 ya Minggu ke-9 masih membahas tentang Database, Big Data, dan Business Intelligence Jadi saya akan meresue sedikit referensi yang kita gunakan Kuliah ke-9 Menggunakan referensi dari buku MIS Essential Essential of MIS dari Kenneth Loudon dan Jane P. Loudon Pembahasan hari ini adalah chapter 6 Tapi tuntas Foundation of Business Intelligence Databases and Information Management Seperti biasa harus ada interaksi Terutama yang jarang-jarang ditanya Willy Rian Henrawan Mana orangnya Oke Kenapa database Merupakan dasar dari business intelligence Willy Unmute 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 Suaranya tidak terdengar Iya pak Maaf Sebelum tadi Ada kendalasinya Wifi-nya lagi gangguan Oke Sekarang di Jawa Kenapa database menjadi salah satu bagian dari business intelligence Karena business intelligence itu kan Apa ya Jadi sesuatu Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer Mencoba Kecerdasan Kecerdasan dalam berbisnis itu Salah satunya adalah Dengan Kecerdasan Menerima dan Memilih informasi Menerima dan memilih informasi Itu adalah salah satunya Dari database Jadi Itu betul Itu betul Tapi tidak menjawab pertanyaan Tridia Sama pertanyaannya Betul Tapi Menjawab pertanyaan Gitu Tridia Ya pak Database penting Untuk business intelligence itu Karena Dalam Jadi Database ini Kan terdiri dari data Terstruktur Dan Eh Terdiri dari data terstruktur Nah Dalam Business intelligence itu Butuh data terstruktur Yang salah satunya adalah Database Gitu Nah Butuh data terstruktur Ini untuk Mencari Apa Pola Atau pattern Dari Masalah yang Dibutuhkan Untuk Suatu penyelesaian Gitu Pak bagi Manager Jadi Database ini Digunakan Untuk menyelesaikan Masalah Yang ada Di perusahaan Tanpa Database Business intelligence Tidak bisa digunakan Karena Business intelligence itu Menggunakan Bermacam-macam Variasi data Dari mulai Database Data tidak terstruktur Big data Itu adalah Sumber datanya Sumber datanya Bisa database Big data Data warehouse Macam-macam Tipe Tanpa itu Dia tidak bisa Menghasilkan Apa-apa Karena kan Business intelligence itu Adalah data Informasi Nah Database yang digunakan Oleh business intelligence Itu tersebar Di berbagai tempat Jadi dia bisa Memanfaatkan Memaksimalkan Database-database Yang ada Di berbagai tempat Lokasi Website Selama bisa Mengaksesnya Dia bisa pakai Kalau tidak bisa diakses Tidak bisa Baik gratis Maupun bayar Oleh karena itu Business intelligence Pasti menggunakan Teknologi Yang disebut dengan Distribute database Teknologi Itu teknologi Untuk memanfaatkan Database yang Tersebar-sebar jauh Menjadi satu Kesatuan data Jadi Database itu Adalah bahan bakunya Big data itu Bahan bakunya Business intelligence Adalah resepnya Gitu Jadi sangat erat Makanya judulnya Business intelligence Databases And Gitu Tapi karena Business intelligence itu Sendiri adalah Ilmu yang luas Maka dalam chapter 6 Hanya foundationnya Aja Pengenalannya Aja Karena mata kuliahnya Bukan mata kuliah Business intelligence Tapi mata kuliahnya Sistem informasi Management Itu sebabnya Foundation of Kemudian database itu Kan berisi data Bermacam-macam data Big data juga Nah Jadi yang diperlukan Disini adalah Information management Informasi yang Diperlukan oleh Proses management Fungsi management Oleh manager Memang ada Informasi yang bukan Untuk manager Banyak Anda Nanya ke Tukang beca Pak Saya mau Ke jalan Cipayum indah Lewat mana Oh lewat sini Neng Lewat sini Itu kan Informasi juga Tapi bukan Informasi Management Ya Jadi Informasi Management Adalah Informasi Yang bisa Dipakai Oleh Para Pimpinan Atau Manager Database Database Yang banyak Dipakai Database Itu kan Data Ya Gitu Ya Database Itu data Gitu Nah Database Itu disusun Secara Relasional Database Yang Banyak Dipakai Sekarang Software Namanya Database Management System Jadi Database Itu Kumpulan Data Kalau Disusun Secara Baris Dan Kolom Itu Namanya Relasional Database Software Namanya Database Management System Suhadi Ahmad Mana Suhadi Ahmad Raden Suhadi Ahmad Pangeran Dari Sunda Empire Masalah Dulu Sekarang Dia udah Pensiun Apa Keunggulan Membuat Database Pakai Software DBMS Dibandingkan Dengan Software Excel Excel Kan bisa Juga Untuk Buat Database Suhadi Database Database Bisa Disambungkan Dengan Database Dari Aplikasi Lain Gitu Pak Jadi Kaling Nyambung Sama Bisa Menggunakan Database Di Cloud Ya Itu Salah Satu Kelebihannya Kelebihan Lain Rani Setia Ningsi Bisa Mencegah Dari Anomali Data Pak Ya Jadi Kalau Didesain Dengan Tepat Model Database Maka Bisa Mencegah Penyakit Penyakit Database Yang disebut Anomali Database Kalau Excel Nggak Bisa Apalagi Giti Mela Dapat Mengolah Banyak Data Satu File Database Bisa Menyimpan Satu Miliar Record Sedangkan Excel Itu Hanya 16.000 Record Ya Kapasitas Namanya Kapasitasnya Kemampuannya Lebih Tinggi Dan Seterusnya Gitu Kesimpulannya Kalau kita Mau membuat Sistem Informasi Di Dalamnya Pasti Ada Database Pakailah Software Yang Cocok Untuk Database Database Yaitu Software DBMS Jangan Pakai Excel Ada Itu Banyak Perusahaan Yang Pakai Excel Untuk Database Karena Dia Nggak Tau Yang Lain Gitu Lalu Excel Nggak Bermanfaat Sangat Bermanfaat Tapi Bukan Dalam Database Oke Kira-kira Itu Yang Penting Saya Coba Tanya Jawab Yang Penting Penting Astro 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 TV Television Broadcaster Sama Kayak TV One Metro TV Television Broadcaster Kira-kira Database Di mana Dipakai Database Di Astro Ini Kamalia Rizkyani Dalam hal apa dipakai doctor base disana Kamalya, are you still there? Nah ini Kamalya Rizkiani Dia ada di ruang tamu rumahnya Di pagi hari matahari masuk Oke berarti cerah ya di tempatnya Tidak hendung Jawab langsung Untuk di astro ini mungkin Dipakainya itu di data pelanggar Data customer Banyak databasenya Ada database pelanggan Ada database film Film itu database juga Jadi database itu dipakai di mana-mana Ini ilmu kehidupan sebenarnya Terus Faizah Mursidah YouTube YouTube menggunakan database untuk apa? Untuk Untuk konten-konten yang disimpan di YouTube itu Konten apa aja Terus Pengguna YouTube juga Pak Sama mungkin jumlah viewers Video-video YouTube itu jumlahnya miliaran Itu harus disimpan Atau dikelola dengan konsep database Profesional Dipakai di BMS dan sebagainya RT Nah saya nanya ke Satu lagi yang belum Yang masih sedikit Dian Nur Fadilah Mana Dian Hadir Pak Kalau RT perlu database nggak? Perlu Pak Perlu juga Perlu Pak Bukan yang ditanya Dian Yang lainnya diem dulu Kenapa perlu Dia Eh Dian Buat nyimpan data-data Yang Data-data orang-orang yang ada di RT tersebut Pak Apakah data-data Penduduk RT itu bisa disebut database? Coba definisi Tidak semua data adalah database Definisi database apa? Kumpulan? Kumpulan record Dalam jumlah? Dalam jumlah banyak Kata kuncinya adalah dalam jumlah banyak Jadi kalau kamu punya data 100, 50 itu belum database sebenarnya Ya data aja file aja Komputer kamu tuh banyak data Itu bukan database Harus banyak jumlahnya Banyak itu berapa? Nah itu dia Jadi RT, RW Apakah perlu menggunakan database? Jawabannya adalah Bisa perlu Bisa tidak Tergantung jumlah penduduknya Banyak apa enggak Dan dia mengelola datanya Banyak apa enggak Makanya kan enggak Enggak wajib kan Nyerti pakai database Karena enggak banyak Tapi kalau Kampus wajib Mahasiswa aja jumlah ribuan Belum Dosen Administrasi Belum data lainnya Jadi database itu harus ada kata-kata jumlahnya banyak Kalau jumlahnya dikit Belum Belum bentuk database Ya Oke Tapi yang jelas database itu ada di mana-mana Itu yang penting Dipakai di mana-mana Oke Ya Itu database Oke Lalu database itu disusun berdasarkan field dan record Baris kolom Relasional field dan record Makanya Disebut data terstruktur Nah kayak gini kan data terstruktur Pertanyaan saya Siapa yang belum banyak ya Ana Supriana Mana Ana Ana ada enggak Enggak hadir Enggak tahu pak Enggak tahu Enggak hadir ya Jadi keluar dulu pak Karena ada kendala di laptopnya Oh yaudah Nanti dulu Tadi pertanyaan Nanya apa pak Saya mau jawab Udah Sekarang Alif yang jawab Oke Kak Alif punya KTP Iya tahu Nah Kalau menurut database KTP Alif itu Bentuknya field atau record Record Rekord Rekord pak Field apa Field Yang benar Field apa record Salah satu Record 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 Betul Udah betul record Jadi satu KTP itu adalah satu record Kenapa Coba dijelaskan Nama Alif Kenapa KTP itu Mewakili satu record Rekord itu karena Menyimpan informasi-informasi Seperti Nama Agama Jenis kelamin Tanggal lahir Serta alamat domisili Dan seterusnya ya Ya Karena data-datanya Adalah Kumpulan dari Data Dari field Dari field Kumpulan dari field Yang menyatakan Tentang Alif Karena katanya Alif Nah itu record kan Iya Oke Iya Itu record namanya Nah ya Coba Asifah Bainita Apa definisi dari record Record adalah Record adalah Kumpulan data field Yang menyatakan Suatu objek Kalau KTP Objek Bukan objek Subjek Subjek Kalau KTP Subjeknya KTP kamu Subjeknya Asifah Jadi semua field Yang ada di KTP Asifah Itu adalah Tentang Asifah Tanggal lahir Alamat Golongan darah Status ya Kamu statusnya Jomlo Janda Atau Apa Asifah Jomlo pak Jomlo Nah itu statusnya Asifah Karena KTP Dia Nah itu Konsep database Diterapkan di KTP Oke Oke Nah Aku ada istilah-istilah Penamaan Antara teori Dengan praktek Dibuat berbeda Entity itu Maksudnya file Kalau di praktek Atribut itu Maksudnya field name Jadi mirip-mirip Jangan Teori dengan praktek Pakai istilah berbeda Relasi Hati-hati Relasi itu ada dua Pengertian Relasi dalam Pengertian File Relasi juga Dalam teori Tapi relasi Pengertian kedua Dalam Proses Menghubungkan File satu Dengan file lain Lalu ada Key field Primary Key Nah ini udah belajar lah Itu ya Jadi ini Tinggal review aja Ini namanya database Oke Nah lalu Database aja Itu tidak membentuk Big data Dia baru Membentuk Big data Kalau database itu Bergabung dengan Data 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 Terstruktur Ya Seperti Social media Dari social media Dari komen-komen Nah Cara menyusun Data Data Tidak Terstruktur Berbeda Dengan Menyusun Database ini Kalau database Ini disusun Dengan Konsep Relasional Database Softwarenya DBMS Oracle SQL Server Access Dan sebagainya Nah kalau data Tidak terstruktur Softwarenya beda lagi Nah itu yang sedang Saya cari-cari bahannya Untuk saya tampilkan Tapi tadi ada beberapa bahan Sudah ada Ini ya Nanti saya tampilkan Tapi ini Untuk Big data Ya Untuk Business intelligence Nanti saya tampilkan Videonya Oke Kemudian File Field membentuk Record Record membentuk File Data Nah file data Itu pasti Lebih dari Satu Jadi database Itu minimal Terdiri Dari Dua File Data Kan database Definisinya Adalah Kumpulan File Yang saling Berhubungan Tentang Persoalan Tertentu Nah jadi minimal Dua file Jadi Apa namanya File-file tersebut Harus berhubungan Dia Ada relationshipnya Jadi ada diagram Yang khusus Menggambarkan Hubungan Antara entitas Namanya Entity Relationship Diagram Nah ini contoh Diagramnya Adalah Contohnya Contoh Diagramnya Nah ini Contohnya Supplier Dengan part Pasti ada hubungannya Jadi Anda Nggak boleh Membuat database Ada file Supplier Kemudian Di sini Ada file Mahasiswa Dua file Data Tidak sembarang Dua file data Bisa dihubungkan Coba Saya nanya Ke Anissa Maulani Iya Pak Bisakah Membuat database Yang terdiri Dari Dua file Yaitu File supplier Dengan file Mahasiswa Nggak bisa Pak Karena Database itu Harus Saling Berkaitan Harus Dihubungkan Biar saling Berkaitan Secara teknis Kan bisa aja Kita hubungkan Komputernya Diem aja Kalau Anda hubungkan Benar nggak Tapi Tapi tidak akan Menjadi informasi Yang Baik Gitu Pak Karena 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 Nanti informasi Yang didapatkan Tidak Tidak Akurat Tidak nyambung Kan Kalau akurat kan Data mahasisanya Benar akurat Suppliernya Benar Bukan Soal akurat Itu Tidak bisa Itu bukan Karena akurat Dia Nur Karena apa Kalau disini supplier Sini mahasiswa Dihubungkan Itu Nggak Nggak mungkin Membentuk database Yang benar Bukan karena Akurat Bukan karena Nggak bisa Secara teknis Bisa aja Kita hubungkan Komputernya Diem aja Terserah kita Coba Dian Jawab Kenapa Nggak Nggak boleh Nggak bisa Gimana Pak Terimaaf Putus-putus Suaranya Ini supplier Kamu kelihatan Yang di layar Kelihatan Oke Kelihatan nggak Saya gerak-gerak Ini Ada Pak Yang part ini Saya ganti Dengan mahasiswa Berarti Dua file ini Berhubungan Apakah Saya Membentuk Database Baru Atau tidak Iya Pak Tapi nggak berhubungan Terus Kalau saya Paksain Bentuknya Apa Jadinya Bisa nggak Dipaksain Enggak Pak Bisa Komputer Nurut aja Apa yang mau Anda Buat Relasikan aja Dibuat aja Nanti disini ada Nomor supplier Disini buat Nomor supplier Disamping Nomor indok Sama siswa Bisa dihubungi Tapi itu Databis yang Salah Nah kenapa Itu salah Nah itu Maksud saya Reasoningnya Alasannya Apa Kenapa dia salah Dianur Yang lain Boleh jawab Nah Daripada Nggak ada Yang jawab Dianur Dia bingung Dia jawabannya Apa nih Bapak Ini aneh-aneh Siapa yang mau jawab Satu kelas Gue nggak bisa jawab Jadi Database adalah Kumpulan file Yang saling berhubungan Maksudnya adalah Yang secara logika Berhubungan Database adalah Kumpulan file Yang secara logika Berhubungan Nggak ada Nggak ada hubungan logikanya Antara supplier Dengan mahasiswa Apa hubungannya Mahasiswa tugas utamanya Belajar Bukan Bukan Membeli barang dagang Supplier Tugas utamanya adalah Menjual barang dagang Nggak ada hubungan ya Seara logika Jadi Maksud saya Tidak sembarang data Lalu bisa Anda Kait-kaitkan Anda buat Entity Jadi Relationshipnya itu Entity Itu artinya Dua entitas Dua file Yang berhubungan Secara logika Logikanya logika apa Logika sehari-hari Sehari-hari apakah Mahasiswa Berhubungan dengan supplier Terus Anda bilang Ada pak Teman saya Namanya Hana Dia punya perusahaan Dia hampir Tiap hari berhubungan Itu kan Kecuali Itu kan bukan tugas utamanya Hana tugas utamanya Mahasiswa Tapi tugas Tambahan dari Bapaknya Kebetulan bapaknya Pengusaha Ya jualan Itu beda Jadi gitu ya Maksudnya Jadi Minimal dua Nah File yang minimal dua Berhubungan itu Fungsinya Satu adalah file master Satu file transaksi Jadi Harus ada file master Harus ada file transaksi Hana Putri Mana Hana Putri Apa bedanya File master Dengan file transaksi Kalau file master Itu yang menggambarkan Suatu Orang Benda Orang Orang dan benda Kalau misalnya File transaksi itu Ya sama tempat Dan kalau misalnya File transaksi itu Yang menggambarkan Suatu transaksi Atau kejadian Ya bagus Kemudian Kedua file tadi Kalau dia saling Berhubungan Maka terbentuklah Referential integrity Saling mengontrol Jadi Misalnya File supplier Dengan file Part Jadi kita Nggak bisa Masukkan data Part Yang suppliernya Nggak ada Belum dimasukkan Ke tabel supplier Nggak bisa Nggak logis Kita masukkan part Yang suppliernya Nggak ada Ditolak Nah itu karena Ada referential integrity Itu Itu yang penting-penting Dari database Nah kemudian Software DBMS itu software Software database Itu banyak Microsoft access Untuk desktop Untuk komputer Sederhana Tapi kalau Kalau Anda pakai Mainframe Nah Apa itu Mainframe Ngan-ngan Nggak tahu juga Mainframe Ilmi Hanifah Mainframe Mainframe adalah Ilmi Kita kabur Maaf Pak Mainframe itu Jadi kayak Komputer Atau server Yang bisa Malah data Yang besar Banget Gitu Pak Lebih besar Dari database Biasa Oke Kita coba Lihat Contohnya Mainframe Anda tinggal cari Di Google Banyak sebenarnya Tapi kebetulan Ini lagi online Kita coba Saya tulis Disini Mainframe Mainframe Nah ini Mainframe Image Nah ini Mainframe Nih Nggak 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 Berarti Saya harus Stop dulu Kemudian Nah ini Mainframe Namanya Nih Ini komputer Bukan Ilmi Ini komputer Bukan Gambar Data Processor Berarti Apa Ini komputer Apa Bukan Data Processor Bukan Ini kelihatan Di layar Ketak Foto-foto Ini Ya kelihatan Pak Ini komputer Atau bukan Bukan Ini adalah Komputer Mainframe Oh komputer Juga Ini Memang ini jarang Kelihatan Karena ini harganya Mahal Milyaran Ini harganya Paling murah Satu miliar Bahkan yang mahal Maha bisa Seratusan miliar Makanya Nggak Nggak semua Organisasi punya Kayak Lemari Gitu Lemari Nah ini Komputer Yang sangat Besar Menampung Data Big data Disimpannya Disini Mainframe Adalah Komputer Terbesar Jadi Komputer Terbesar Itu Yang pertama Itu Adalah Super Komputer Ini Mungkin Pelajaran Ini Tipe Komputer Pelajaran PPI Karya Yang tercanggih Hingga Yang paling Sederhana Atau Yang paling Canggih itu Namanya Super Komputer Dia lebih Canggih Dari Mainframe Apa Kecanggihannya Dia bisa Menyimpan data Yang sangat Banyak Bisa Mengontrol Jadi Super Komputer Itu kan Dia Komputer Induk Yang mengontrol Jaringan Atau Komputer Lain Yang jumlahnya Ratusan Ribu Kayak Youtube Itu Pasti pakai Super Komputer Youtube Kartu Kredit Mastercard Youtube Di Indonesia Super Komputer Dipakai Di IPTN Pindad Ada Beberapa BNN Harganya 20 juta Dolar 20 juta Dolar Bank Hampir Semua Bank Pakai Mainframe Gak 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 Super 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 Dia Jauh Lebih Cepet Dalam Memproses Data Daripada Mainframe Biasanya Untuk NASA Misalnya Penerbangan Angkasa Luar Yang Memproses Hingga Ratusan Ribu Intrupsi Tiap Detik Nah Di bawahnya Namanya Mainframe Di bawahnya Lagi Baru Namanya Mid Mid Komputer Atau Mini Komputer Jangan Nonton Umum Komputernya Enggak Baru Yang Berikutnya Namanya Mikro Komputer Komputer Itu PC Laptop Dan lain Lain Nah Mumpung Saya Lagi Tampilkan Ini Di Layar Ini Mainframe Semua Organisasi Besar Perusahaan Perusahaan Besar Bank BRI Mandiri BCA Pasti Di Jakartanya Punya Mainframe Sebagai pusat Disini Disimpun Data Big Data Database Dengan jumlah Yang sangat Besar Dia Mengontrol Semua ATM Seluruh Indonesia Bahkan Mengontrol Semua Komputer Yang dipakai Karyawan Karyawan Di seluruh Cabang Indonesia Kenapa Kok kita Tidak Pernah Praktek Ini Mahal Kampus Yang punya Mainframe Hanya ITB Karena Dia Punya Jurusan Komputer Biaya Maintenance Sekia Milyarat Satu Milyarat Sebesum Tahun Jadi Polban Tidak Mampu Selapun Dikasih Ditolak Nah Yang Kedua Adalah Mini Komputer Dimana Bentuknya Mini Komputer Mini Komputer Itu Lebih Canggih Dari PC Nah Ini Mini Komputer Nah Ini 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 Nah Ini Mini Komputer Namanya Bentuknya Agak Beda Kayak Lemari Lemari Tadi Gitu Ini Pengetahuan IT Ini Harus Tahu Ini Ada yang Kayak Gini Bentuknya Ada yang Kayak Gini Jadi Misalnya Kantor Kantor Bank Seprovinsi Misalnya Jawa Barat Itu Pasti Ada Mini Komputernya Betulan Saya Pernah Jadi Wartawan Majalah Info Komputer Jadi Saya Pernah Masuk Semua Komputer Yang Ada Di Bandung Meliput Jadi Saya Tahu Di Bank Di Jawa Barat Ini Mini Kenapa Enggak Pakai PC Kalau Servernya PC Enggak Kuat Karena Terlalu Berat Nah Barulah Di Bawah Mini Yang Namanya PC Server Nah Ini Untuk Jaringan Jaringan Lokal Nah Ini 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 adalah Komputer PC Server Adalah PC Yang Lebih Canggih Dari Yang Kita Pakai Tiga Kali Lima Kali Lipat Lebih Canggih Harganya Rp20 Jutaan Bisa Bentuknya Seperti Ini Baru Di bawahnya PC PC Yang Kita Kenal Itu Ada Yang Bertanya Sampai Sini Gitu Ya Jadi Jangan Gaptek Gaptek Banget Oke Saya Lanjutkan Lagi Ke Buku Tadi Bisa Lihat Bukunya Belum Di Share Ada Yang Mau Bertanya Pak Izin Bertanya Pak Terkait Komputer Nomor absen Berapa Nama Ilmi Nomor absen 14 Ya oke Ilmi Terkait Komputer Mainframe Tadi Kan Kalau Digambar Lihatnya Ada Yang Apa Bentuknya Kotak Kotak Untuk Mengoperasikannya Itu Membutuhkan Perantara Komputer Biasa Apa Gimana Ya betul Namanya Workstation Jadi Mainframe Mini Itu kan Bentuknya Kotak Kotak Kan Gak Bisa Dipakai Kalau Gak Ada Monitor Gak Ada Keyboard Maka Dia Menggunakannya Dengan Cara Dipasang Komputer Biasa Komputer Biasa Yang Terhubung Secara Langsung Ke Mainframe Atau Ke Mini Itu Namanya Workstation Biasanya PC Jadi Workstation Itu Gini Nulisnya Di Grup Workstation PC Itu Pakai Sebagai Terminal Terminal Itu Penghubung Penghubung Interface Workstation Namanya Jadi Workstation Bisa Bisa Berbentuk PC Yang Kita Kenal Itu Kalau Penghubung Hanya Monitor Dan Keyboard Hard Disk Segala Macem Gak Ada Itu Namanya Terminal 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 Sederhana Terima Tapi Tapi Kalau Komputer Anda Juga Dilengkapi Dengan Hard Bus Workstation Bisakah Komputer Saya Dipakai Laptop Bisa Di Hubungi Colokan Yang Penting Adalah Akses Password Karena Data Database Sederhana Untuk End User Untuk Kita Kita Inilah Yang Bukan Bidang Komputer Tapi Menggunakan Database Oracle Microsoft SQL Server Itu adalah Software Software DBMS Untuk Large Mainframe Atau Mid Range Computer Mini MySQL Adalah Open Source Artinya Software Itu Gratis Tidak Bayar Makanya Hebat Saya Salute Dengan Orang-orang TI Yang Menghadiahkan Penemuannya Secara Gratis Kepada Masyarakat Dunia Linux MySQL Banyak Buatnya Susah-susah Dia kasih Gratis Tapi Kalau Oracle Anda Beli Perusahaan Anda Mau pakai Oracle Beli Bayar Licensi Tiap Tahun Bayar Ke Oracle Terus Cara Kerjanya Gimana Ini Ada Database Ini Ada Software Lalu Ini Anda User Yang Warna Merah User Pemakai Software Baru Bisa Mengakses Database Tapi Database Yang Banyak Ini Lebih Banyak Lagi Dari Ini Tidak Boleh Anda Bisa Lihat Semuanya Data Itu Adalah Sumber Daya Berharga Resource Sama Sama Dengan Uang Data Itu Jadi Ada Yang Sensitive Ada Yang Enggak Gitu Jadi Enggak Boleh Karena Anda Karyawan BCA Anda Bisa Ngelihat Semua Data Itu Fatal Nanti Nanti Jual Data Itu Karena Bukan Bidang Anda Jadi Anda Hanya Boleh Melihat Data Sesuai Dengan Pekerjaan Anda Job Description Anda Itulah Namanya View Logical View Itu Adalah Pemakai Hanya Bisa Melihat Data Sesuai Dengan Pekerjaannya View Jadi Husnul Katimah Kok Katimah Jadi Orang Yang Selalu Berakhir Baik Dia Hanya Bisa Melihat Database Di Perusahaan Berhubungan Dengan Pekerjaannya Akutansi Di luar Itu Dia Nggak Bisa Jadi Yang Terlihat Lebih Sedikit Dari Yang Ada Jadi Jangan Mengatakan Nggak Lengkap Database Saya Di Perusahaan Saya Kenapa Abis Saya Ngelihatnya Akutansi Jadi Database Itu Salah Karena Si Pembuat Administrator Database Namanya Itu Emang Sengaja Membuat Seperti Itu Logical View Physical View Lain Lagi Database Itu Bisa Digunakan Untuk Apa Operasional Nambah Data Edit Edit Data Data Datanya Digabung Gabung Data Dari Tabel A Digabung Dengan Tabel B Jadi Tabel Baru Apa Nama Perintahnya Kalau Dari Tabel A Digabung Dengan Tabel B Jadi Tabel Baru Hasil Gabungannya Itu Jadi Tabel Baru Apa Nama Perintahnya Margareta Projek Bukan Bukan Projek Apa Nama Ini Join Projek Benar Kalau Join Dia Dia Menampilkan Data Kayak Yang Merah Ini Tapi Tidak Data Baru Jadi Bukan Di File Baru Data Yang Ada Itu Disaring Saring Muncul Yang Ini Kalau Ini Anda Hapus Terhapus Tapi Kalau Projek Dia Menampilkan Data Baru File Baru Ini Lepas Dari Sini Jadi Kalau Ini Anda Hapus Ini Tidak Terpengaruh Nah Itu Operasi Operasi Kayak Gitulah Yang Sebutkan Operational Database Digabung Disaring Namanya Query Kalau Anda Belajar Akses Membuat Object Query Itu Memang Operational Database Dasar Menyaring Data Dari Sekian Banyak Data Oke Ini adalah Tampilan Software Akses Anda Sudah Belajar Jadi Data Itu Didefinisikan Dulu Datanya Itu Namanya Struktur Data Data Definition Ini Ini Membuat Nama Field Tipenya Data Definition Oke Struktur Of Content Struktur Dari Data Nah Kemudian Setiap File Yang kita Buat Misalnya Supplier Strukturnya Seperti Ini Itu Nanti Ada Informasinya Keterangan Ini Ada Berapa Field Tipenya Apa Remerikinya Apa Detil Dibuat Tanggal Berapa Diedit Tanggal Berapa Itu Namanya Data Dictionary Makanya Kalau Ujian Saya Sudah Bilang Ujian Kirim UTS UAS Sampai Terakhir Jam Satu Kalau Anda Kirim Lebih Dari Jam Satu Ada Di Data Dictionary Setiap File Ada Data Dictionary Tertulis Di situ Cuman Anda Tidak Bisa Ngelihatnya Makanya Saya Bilang Oh Anda Telat Yang Nyerim UTS Ya Pak Ada Kendal Oke Coba Kirim Lagi Kemarin Ada Beberapa Masa Saya Kirim Lagi Saya Lihat Data Dictionary Emang Belum 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 Dia Ubah Kalau 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 Ubah Dulu Nyontek Nyontek Dulu Baru Dikirim Lagi Kemarin Kan Bisa Kalau Dia Mau Secara Teknis Bisa Tapi Saya Bisa Melihat Data Dictionary Ini Ini Kasih Contoh Ini Lihat Ya Ini Lihat Nggak Di Layar Nggak 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 Lihat Pak Bilang Nggak Lihat Nggak Nggak Di Layar Ada File UTS Masih Sedang Saya Periksa Ada Nih Nuri Nuri Kapan Dibuat File Ini Lihat Klik Kanan Pilih Property Nanti Tampil Meta Ini Namanya Metadata Kalau Di database Namanya Data Dictionary Kita Pilih PDF General Tanggal Berapa File Ini Dibuat Margareta Tanggal Berapa File Ini Dibuat Nggak Ada Perubahan Pak Ini 26 26 Maret Oh Eh Itu 26 Maret Nah Ini Yang Benerti Disini Tapi Dia Yang Lain Yang Resti Nah Ini Yang Bener File UTS C2 Resti Anda Lihat Di Layar Ini Margareta Metadata Dari File UTS Resti Kamu Lihat Iya Tapi Di Proportis Nggak Muncul Apa-apa Pas Bapak Mencet Proportis Ini Ada Ini Di samping Ini Bapak Ini Nggak 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 Ada Masa Nggak Ada Coba Coba Mungkin Di layarnya Jadi Beda Oh Ini Ada Coba Suhadi Coba Apa Kamu Lihat Proportis File Ya Create Tanggal Berapa 24 Maret Jam 9.33 Itu Dia Jadi Selama 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 Dua Jam Dia Kerjasama Dulu Sama Temannya Diubah Ubah Ya Setelah Baru Dikirim Tercatat Di sini Berarti Dibuat Tanggal 24 Maret Jam 9 33 Karena pada saat itu Dia Men Scan Belum Belum Melanggar Aturan Tapi Modify Di sini Jam 12 Apa Artinya Coba Suhadi Apa Artinya Kalau Dibuat 24 Maret Jam 9 33 Modify 24 Maret Tapi Jam 12 Padahal Jam 10 Batas Terakhir Pengiriman Artinya Apa Suhadi Berarti Udah Diubah Dan Perubahan Terakhirnya Itu Jam 12 Berarti Dia Kerjasama Dulu Sama Temannya Atau Gimana Diubah Itu Gak Boleh Berarti Dia Mengubahnya Di Luar Jam Ujian Kan Jam Ujian Sampai Jam 10 Tercatat Di Sini Itu Namanya Metadata Namanya Oke Nah Kalau Ini lain Lagi Kalau Ini Lebih Ke Saya Downloadnya Ini Saya Downloadnya Dua Hari Kemudian Saya Download Ini Semacam Itulah Yang Disebut Data Dictionary Cuman Bedanya Kalau Data Dictionary Itu File Database Dia Punya Data Dictionary Oke Lagi Query 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 Adalah Meringkas Atau Menyaring Data Data Anda Tampilkan Data Yang Anda Inginkan Ada Kriterianya Oke Sekarang Margaretha Coba Kamu Baca Perintah Query Ini Apa Arti Perintah Ini Perintah Query Jadi Query Language SQL Itu Adalah Singkatan Structure Query Language Adalah Bahasa Yang Dikenal Oleh Semua Software DBMS Artinya Kalau Anda Buat Database Dengan Akses Lalu Di kantor Anda Tidak Ada Akses Yang Ada Oracle Maka Oracle Bisa Menggunakan Data Akses Anda Karena Dia Ada Structure Query Language Seperti Bahasa Inggris Kalau Dalam Kehidupan Hari Hari Kita Jadi Bisa Kemana Mana Jadi Bahasa Universal Software DBMS Itu Kebetulan Ada Salah Satu Software DBMS Yang Namanya Mengambil Istilah Ini Yaitu SQL Server Nah Itu Kan Itu Nama Software Ada Orang Komputer Teknisi Di Polban Dia Bilang SQL Server Itu Database Itu Keliru SQL Server Itu adalah Software DBMS Database Dengan DBMS Itu Berbeda Database Itu Datanya DBMS Dan Software Resetnya Kalau Dalam Masakan Itu Database Itu Bahan Bakunya DBMS Itu Resetnya Untuk Mengolah Bahan Baku Berhubungan Ya Tapi Itu Dua Istilah Yang Berbeda Jadi Structure Query Language Dalam Pengertian Yang Sebenar Itu Data Manipulasi Language Jadi Bahasa Atau Perintah Kumpulan Perintah Yang Dipakai Untuk Mengolah Data Base Jadi Di Akses Itu Anda Bisa Buat Perintah Seperti Ini Namanya SQL Query Gimana Cara Bacanya Siapa Bisa Baca Perintah Gak Ada Kelas Ini Belum Siapa Coba Oke Sebut Nomor Absen Nomor Absen 13 Oke Husnul Coba Jadi Perintah Selek Itu Tampilkan Data Nomor Kode Barang Dari File Atau Tabel Part Di Kolom Pertama Lalu Nama Barang Di Kolom Kedua Lalu Tampilkan Data Nama Pemasok Dari File Atau Tabel Supplier Di Kolom Ketiga Dan Nama Pemasok Di Kolom Keempat Stop 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 Dari Situ Anda Lihat Yang Ditampilkan Sebagian Dari File Part Sebagian Dari File Supplier Integritas Itu Namanya Jadi Itulah Kelebihannya Jadi Dia bisa Menampilkan Dari Berbagai File Yang Berbeda Kalau Excel Kan Gak Bisa Gitu Kebetulan Cuman Dua From File Part Dan Supplier Sudah Kalau Ditampilkan Berarti Semua Tampil Ada Ribuan Terlalu Banyak Juga Kadang-kadang Kita Perlu Membuat Kriteria Ini Kriteria Siapa yang Menjelaskan Kriteria Ini Silahkan Siapa yang Menjelaskan Nomor Absen 21 Oke Ratu C ini Silahkan Kriterianya Itu Dimana Pada Pada Tabel Part Yaitu Ada Field Supplier Number Sama Dengan Pada Tabel Supplier Supplier Number Pada Tabel Supplier Dan Number Nomor Partnya Itu Antara 137 Dan 150 Antara Atau Gimana Yang mana Yang benar Bukan Antara Coba Atau Pak Atau Bukan Antara Tampilkan Nomor 137 Atau 150 Cuman Dua Aja Yang Tampilkan Ya Nah Dengan Sarat Kedua File Harus Saling Berelasi Ini Artinya Kalau dalam Bahasa Indonesia Dengan Sarat Kedua File Berelasi Kalau Kedua File Tidak Ada Hubungannya Tidak Bisa Gitu Maksudnya Jadi Artinya Ada Foreign Key Supplier Number Primary Tapi Ada Supplier Number Di Part Itu Primary Karena Setiap Barang Itu Ada Supplier Number Nah Terus Oh Ini Ada Ini Primary Primary Kalau Ini Foreign Key Itu Artinya Kalau Salah Kalau Dua File Dihubungkan Pake Sama Dengan Satu Primary Satu Foreign Itu Artinya Berhubungan Kalau Dia Tidak Dirasikan Tidak 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 Ini Agak Susah Menghapalnya Mungkin Anda Yang Tidak Terbiasa Kan Gimana Ngapalnya Nah Oleh Access Dibuat Dengan Cara Yang Sederhana Buat Object Query Anda Klik Klik Kolomnya Anda Klik Kolom Ini Kolom Ini Ini Masukkan Ini Semua Ya Dia Udah Muncul Lalu Under Run Jalan Hasilnya Sama Yaitu Menampilkan Hasil Query Nah Itu Namanya Querying Jadi database Itu Banyak Query Dengan Segala Fasilitas Dengan Segala Level Query Sampai Query Yang Ada Hitung Hitungan Rumus Dan Seterusnya Nah Ini Kalau Diakses Kan Kayak Gini Klik Part Number Ini kan Tadi Disini Part Number Part Name Klik Klik Aja Klik Klik Run Jalan Tapi Kedua File Harus Berrelasi Nah Relasi Relasi Ini Kalau Dibuat Dalam Bentuk Kalimat Ini Where Part Titik Supplier Number Sama Dengan Relasi Mana Yang Lebih Gampang Anda Membuat Querying Dengan Cara Akses Seperti Ini Visual Seperti Ini Atau Tertulis Seperti Ini Mana Yang Lebih Mudah Kalau Saya Nanya Ke Margaretha Mana Yang Lebih Mudah Akses Dengan Cara Query Diakses Kenapa Kita Nggak Perlu Menulis Dengan Detil Perintah 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 Itulah Sebabnya Akses Itu Sebenarnya Bukan Untuk Orang IT Untuk Orang End User Kayak Kita Gini Makanya Orang IT Banyak Nggak Ngerti Akses Mereka Teman Anda Yang kuliah Jurusan Komputer Banyak Nggak Tahu Akses Dia Belajar Sendiri Mereka Belajarnya SQL Karena Ini Lebih Teknis Tapi Lebih Luas Pemakaiannya Ini Hanya Di Akses Kalau Kita Nggak Mungkin Kita Bukan Jadi Programmer Kita Kurikulum Kita Oke Kemudian Ada Laporan Jadi Setelah Query Operasional Database Yang penting Adalah Membuat Report Report Artinya Hasil Olah Database Ditampilkan Dalam Bentuk Laporan Yang Siap Digunakan Reporting Nah Reporting Itu Di DBMS Kadang-kadang Terbatas Nggak Terlalu Bagus Nah Maka Ada Software Khusus Yang Bisa Membantu Reporting Reporting Atau Object Report Ya Dari Akses Supaya Lebih Bagus Lebih Sesuai Dengan Kebutuhan Pimpinan Itu Namanya Crystal Report Dia Membuat Report Generator Jadi Dia bisa Buat Laporan Apapun Yang Nggak Bisa Dibuat Sama Akses Tapi Datanya Dari Akses Nah Ini Coba Nanti Kapan-kapan Anda Pelajari Karena Anda Pasti Sering Buat Report Nah Sampai Situlah Database Perkembangan Terakhir Munculnya Apa Sosial Media Website Dan sebagainya Yang datanya justru Lebih banyak Dari database Tapi Tidak terstruktur Menyebabkan Software DBMS Punya Keterbatasan Maka Muncul Laje Software Database Yang Lain Kalau Ada Kata Begini Software Database Jadi Software Database Dibagi Dua Untuk Database Sama Untuk Database Relasional Yang Banyak Dipakai Sekarang Sama Yang Non Relasional Nah Biasanya Dia Untuk Mengolah Database Yang Besar Besar Yang Non Relasional Big Data Big Data Kan Gabungan Jadi Kalau Database Plus Berarti Itu Besar Besar Datanya Kemudian Distribute Machine Biasanya Database Terpisah Pisah Digabung Yang Tadi Karena Business Intelligence Memerlukan Itu Jadi Business Intelligence Memerlukan Teknologi Distribute Database Technology Non Relasional Database System Itu Sebagai Tool Tool Business Intelligence Nah Maka Muncul Istilah Big Data Yaitu Gabungan Data Yang Terstruktur Maupun Tidak Terstruktur Apa Yang Tidak Terstruktur Data Data Dari Web Tapi Bentuknya Bukan Field Record Social Media Dan Dari Sumber Bentuk Bentuk Lain Other Form Yang Sulit Dianalisa Dengan SQL Based Tool Relational Nah Muncul Istilah No SQL Databases Oracle Mengeluarkan No SQL Databases Yaitu Amazon Simple DB Ada Lagi Amazon Web Services Khusus Database Yang Ada Di Cloud Cloud Computing Oke Nah Ini Teknologi Masih Baru Banget Sayanya Nyari Bahannya Masih Banyak Yang Belum Lengkap Juga Gitu Muncullah Istilah Cloud Databases Apa Itu Cloud Databases Talita Database Yang Disimpan Melalui Jaringan Salah Kalau Jaringan Kalau Jaringan Mainframe Juga Pake Jaringan Mainframe Itu Kalau Anda Mau Ambil Misalnya Anda Nasabah BRI Polban Anda Pergi Ke Kantor BRI Di Polban Anda Melihat Data Anda Di Jakarta Anda Pake Internet Anda Merubung Ke Jaringan Tapi Itu Bukan Cloud Jadi Bedanya Apa Talita Cloud Database Dengan Database Menggunakan Jaringan Sebelum Cloud Database Menggunakan Jaringan Mainframe Tadi Contohnya Gak Bisa Diakses Kalau Gak Pake Internet Tapi Dia Bukan Cloud Coba Jawab Siapa Yang Mau Jawab Talita Jawab Jadi Disimpannya Di Internet Bisa Diakses Kapan Dan Dimanapun Kalau Database Jaringan Itu Database Bisa Terhubung Antara Satu Computer Dan Komputer Lain Sedangkan Cloud Database Ini Kita Bisa Akses Melalui Internet Bisa Menggunakan Computer Dimanapun Dimanapun Itu Itu Bedanya Kalau Cloud Datanya Disimpen Di Internet Bukan Di Mainframe Bukan Di Mini Komputer Bukan Di Server Perusahaan Kita Tapi Di Internet Tempat Orang Lain Nanti Ada yang Nanya Kan Di Perusahaan Penjual Jasa Cloud Juga Menggunakan Menu Iya Tapi Kita Nggak Bebas Mengaksesnya Tapi Kalau Yang Di Luar Cloud Walaupun Pakai Internet Mengaksesnya Tapi Datanya Ada Di Infrastruktur Kita Ada Di Perusahaan Kita Contohnya Gini Yang tadi Saya bilang Tadi Anda Nasabah BRI Polban Anda Datang Ke Kantornya Di Depan ATM Itu Terus Anda Minta Dibuatkan ATM Kato Kredit Pasti Kantor Itu Langsung Berhubungan Ke Mainframe Mereka Di Jakarta Kantor Pusat BRI Di Jakarta Pakai Internet Ya Tapi Bukan Cloud Karena Mainframe Itu Bagian Dari BRI Kalau Cloud Itu Di Luar BRI Di Internet Tapi Luar BRI Itu Beda Ya Gitu Cloud Databases Nah Tadi Sudah Saya Jelaskan Juga Bahwa Databases Itu Kan Biasanya Dipakai Databases BRI Dipakai Oleh BRI Nggak Mungkin Database Database BRI Dipakai Oleh BRI Itu Nggak Mungkin Sekarang Mungkin Database Dari Manapun Dari Organisasi Manapun Selama Kita Bisa Mengaksesnya Kalau Kita Nggak Bisa Mengaksesnya Nggak Bisa Juga Itu Bisa Kita Manfaatkan Karena Ada Teknologi Namanya Distribute Database Teknologi Yaitu Teknologi Yang Bisa Mengolah Database Yang Tersimpan Di Multiple Physical Location Yang Berbeda-beda Menjadi Satu Kesatuan Sama Kayak File Tadi Ada File Part Ada File Supplier Begitu Ditampilkan Dia Jadi Satu Kolom Ini Kolom Pertama Part Kolom Ketiga Supplier Seolah-olah Satu Pada Dua File Yang Berbeda Nah Sekarang Database Yang Berbeda Jadi Seolah-olah Jadi Satu Sumber Itu Teknologi Ini Nah Teknologi Ini Dipakai Oleh Big Data Aplikasi Business Intelligence Dan Seterusnya Ya Gitu Maksudnya Oke Nah Sampai Situ 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 Sudah Sudah Canggih Dan Kita Masih Belajar Tiba-tiba Muncul Lagi Yang Lain Karena Transaksi Online Makin Banyak Malah Diramalkan Bisnis Masa Depan Bisnis Online Toko-toko Tutup Semua Kecuali Warung Jadi Anda Beli Apapun Online Semuanya Online Toko Online Jadi Nanti E-commerce Itu Akan Menguasai Semua Toko-toko Di dunia Maka Transaksi Transaksi Online Itu Paling Banyak Itu Nah Mulai Orang Berpikir Kalau Transaksinya Online Duitnya Kan Gak Nyata Bukan Kertas Bukan Logang Duitnya Digital Udah Kenapa Kita Buat Uang Digital Aja Sekalian Tapi Keamanannya Gimana Nah Muncullah Teknologi Baru Namanya Blockchain Blockchain Itu Memanfaatkan Karena kan Transaksi Online Itu kan Menyimpan Data Dalam Bentuk Database Lazada Punya Database Menyimpan Transaksi Online Sopi Sopi Semua Nah Bagaimana Berbeda-beda Tadi Bisa Dipakai Juga Jadi Dia Menggunakan Teknologi Distribute Database Distribute Database Teknologi Dipakai Oleh Blockchain Tapi Blockchain Membuat Suatu Perusahaan Online Membuat Dan Memverifisi Transaksi Di Network Internet Without A Central Authority Kalau Anda Menggunakan Kartu Kredit Anda Dikontrol Oleh Bank Faiza Bayar Pakai Kartu Kredit BRI Maka Transaksi Anda Dikendalikan Oleh BRI Kerjasama Dengan Master Card Itu Namanya Central Authority Kalau Yang Ini Enggak Enggak Ada yang Ikut Campur Urusan Anda Sendiri Bebas Semua Bank Yang Mengeluarkan Semua Kartu Kredit Bisa Dipakai Untuk Belanja Online Tina Sayeti Tina Sayeti Iya Pak Kartu Kredit Bisa Nggak Dipakai Untuk Belanja Online Sebagai Uang Pembayaran Online Bisa Pak Bisa Contohnya Gimana Contohnya Waktu Kamu Transaksi Apa Kamu Nggak Pernah Transaksi Online Misalkan Beli Di Tokopedia Pilihan Pembayarannya Itu Pak Kartu Kredit Nanti Kita Tinggal Masukin Kode Kartu Kita Kartu ATM Bisa Nggak Untuk Belanja Online Bisa Juga Pak Bisa Pak Tunggu Alif Dengar Dulu Tina Bisa Nggak Iya Pak Kartu ATM Bisa Pak Kita Tinggal Pembayaran Online Gimana Caranya Masukin Kartu Debit Kita Biasanya Kartu Debit Dimasukkan Terus Langsung Berkurang Iya Ya Itu Artinya Anda Melakukan Pembayaran Online Tapi Kalau Anda Ke ATM Anda Transfer Dulu Itu Bukan Pembayaran Online Itu Transaksi Biasa Itu Kan Banyak Toko Online Kalau Mau Bayarnya Pakai ATM Ada Transitasi Online Yang Bayarnya Itu Bukan Pembayaran Online Tapi Kalau Kartu ATM Dimasukkan Nomornya Langsung Berkurang Nah Kartu Kredit Maupun Kartu ATM Bisa Digunakan Sebagai Pembayaran Online Tapi Dia Harus Melalui Central Authority Ijin Jadi Ada Ijin Dari Bank Yang Mengeluarkannya Kartu Kredit Kredit BRI Ijin BRI Ijin BRI Ada Otorisasi Ada Ngecek Ngecek Apa Aktifasilah Segala Macem Nah Kalau Blockchain Tidak Oke Jadi Dia Seperti Nah Oleh Karena Itu Penggunaan Kartu ATM Kartu Kredit Itu Dibawa Kontrol Bank Indonesia Sebagai Regular Semua Bank Itu Dibawa Kontrol Bank Indonesia Nah Kalau Blockchain Tidak Ada Bank Bank Indonesia Bank Sentralnya Tidak Ada Kesepatatan Antara Penjual Pembeli Penjual Pembeli Jadi Lebih Simple Lebih Sederhana Gitu Maka Blockchain Bisa Mengancam Perbankan Dalam Waktu Tidak Lama 10 Tahun Kedepan Bank Itu Akan Berkurang Peminatnya Orang Lari Ke Blockchain Contoh Faizah Bayar Makanan Pakai Ovo Alif Beli Apa Pakai GoPay Itu kan GoPay Ovo Itu Bukan Bank Kenapa Orang Senang Menggunakan Uang Digital Ovo Daripada Kartu ATM Coba Berikutnya Adalah Reza Resita Pertanyaannya Kenapa Lebih Ke Ovo Karena Lebih mudah Aja Kartu ATM Ya Mana Lebih Simpel Ovo Atau Kartu ATM Ovo Soalnya Bisa Langsung Di HP Kemudahan Saya Kalau Mau Bayar Transaksi Di Lazada Misalnya Kalau Saya Pakai Kartu ATM Saya Harus Keluar Dulu Di rumah Harus Ke Kontra ATM Kerepot Tapi Kalau Pakai Ovo Tidak Usah Pakai HP Langsung Diterima Sama Lazada Kemudahan Seperti Itu Membuat Lama-lama Orang Meninggalkan ATM Pakai Ovo Semua Nah Ovo GoPay Segala Macem Itu Adalah Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Sehingga Memunculkan Mata Uang Baru Yang Disebut Dengan Istilah Cryptocurrency Cryptocurrency Itu Cryptocurrency Ovo Cryptocurrency Sebenarnya Ada Kertasnya Enggak Enggak Ada Uang Tapi Enggak Ada Kertasnya Uang Tapi Enggak Ada Logam Di Uang Apa Itu Uang Digital Cryptocurrency Apakah Teknologi Ini Baik Atau Buruk Teknologinya Netral Tidak Berdosa Yang Berdosa Adalah Orang-orang Yang Menggunakannya Untuk Menipu Orang Lain Menculah Bitcoin Kasus Bitcoin Doni Salaman Apalah Niken Lapa Nah Itu Kan Dia Menipu Menggunakan Ketidaktahuan Orang Teknologinya Netral Enggak ada Teknologi Yang Jahat Gitu Jadi Sekarang Orang Mulai Berpikir Ngapain Kalau Anda Pakai ATM Sekali Transaksi Di ATM Apalagi ATM Yang Berbeda 7500 Ada Biaya Transaksi Anda Buat Kartu Dulu Ada Biaya Lagi 50.000 Anda Punya Tabungan Dulu Wah Banyak Biayanya Yang Paling Repot Adalah Anda Harus Pergi Ke Mesin ATM Biaya Lagi Itu Di Luar Bank Nah Dengan OVO Semua Biaya Itu Hilang Praktis Makanya Lama-lama Orang Larinya Kesitu Lalu Apa Hubungannya Blockchain Dengan Database Ya Tentu Saja Transaksi Itu Adalah Data Kalau Transaksi Dilakukan Oleh Ribuan Orang Jutaan Orang Jadi Database Dia Nah Gitu Ya Cuman Database Database Pakai Model Mana Relasional Atau Non Relasional Atau Apa Nah Itu Yang Kita Perlu Pelajari Ini Adalah Kerja Teknologi Blockchain System Jadi Blockchain System Adalah Distribute Database Jadi Dia Bisa Menggunakan Database Dari Mana-mana Catat Transaksi Peer To Peer Network Of Computer Jadi Yang Yang Maka Blockchain Komputer Jadi Anda Diwakil oleh Komputer Gitu Oke Ini Teknologi Yang Sangat Baru Jadi Mungkin Masih Banyak Juga Tidak Ngerti Nah Teknologi Blockchain Itu Yang Kemudian Melahirkan Yang Kita Kenal Dengan Bitcoin Mata Mata Uang Bitcoin Jadi Mata Uang Digital Atau Cryptocurrency Itu Dibagi-bagi Lagi Ada Yang Berbentuk Ethereum Yang Berbentuk Bitcoin Gitu Pokoknya Konsep Uang Itu Berbeda Banget Dengan Yang Kita Kenal Dulu Uang Itu Berarti Ada Kertasnya Ada Angkanya Di Kertas Itu Nggak Ada Wah Adalah Angka Doang Gitu Kertasnya Nggak Ada Nah Ini Masih Baru Biasanya Teknologi Teknologi Baru Yang Mengancam Nah Jadi Ini Bisa Membuat Disruptive Teknologi Munculnya Bitcoin Blockchain Teknologi Blockchain Ini Itu Bisa Menghancurkan Bank Konvensional Biasanya Teknologi Yang Punya Potensi Disruptive Menghancurkan Teknologi Itu Dilarang Makanya Bank Indonesia Melarang Penggunaan Bitcoin Di Indonesia Secara Legal Itu Nggak Boleh Kalau Ilegal Banyak Dipakai Pertanyaan Saya Adalah Apakah OVO Gopay Itu Bitcoin Bukan Pak Itu Imani Pak Itu Imani Pak Nah Liv Jelaskan Bukan Katanya Itu Imani Bedanya Apa Imani Dengan Bitcoin Imani Itu Ini Uang Dalam Bentuk Elektronik Yang Saldonya Tersimpan Dalam Aplikasi Pak Aplikasi Pembayaran Elektronik Pak Oke Kalau Bitcoin Bitcoin Itu Sejenis Kripto Pak Siapa Bitcoin Uang Uang Yang Berbentuk Kripto Uang Berbentuk Kripto Pak Jadi bedanya Apa Dengan Imani Uangnya Dalam Bentuk Aplikasi Ini Selalu Mengendap Dalam Aplikasi Pak Gimana Beda Siapa Yang Bisa Menambahkan Alif Tadi Perbedaannya Apa Betul GoPay Ovo Itu Imani Elektronik Money Jadi Uang Elektronik Uang Digital Uang Digital Jadi Diakui Angkanya Gitu Ya Karena Gini Gini Gampang Gini Kalau Imani Itu Uang Digital Dari Uang Kertas Coba Gimana Cara Anda Mendapatkan Ovo Gimana Anda Dapatkan Ovo Kan Anda Bayar Anda Datang Ke Counter HP Saya Mau Beli Ovo Anda Kasih Uang 150 Rp Maka Anda Dapatlah Angka 150 Rp Dalam Bentuk Digital Di Ovo Anda Jadi Imani Itu Uang Digital Yang Mewakili Uang Konvensional Mewakili Mengganti Seperti ATM Juga Sama Anda Harus Tabung Dulu Uangnya Di Buku Tabungan Bank Konvensional Jadi Ada Hubungannya Dengan Bank Konvensional Cuman Bentuknya Diubah Dari Bentuk Kertas Ke Bentuk Digital GoP Juga Sama Anda Beli GoP Dari Mana Coba Hana Putri Beli GoP Dari Mana Bisa Bayar Ke Driver Gojek Atau Bisa Transfer Dari ATM Bayarnya Pakai Apa Kalau Driver Lewat Uang Kertas Berarti GoP Itu Mewakili Uang Kertas Mengubah Uang Kertas Kertas Kedalam Bentuk Digital Gitu Ya Oke ATM Juga Sama Mengubah Uang Kertas Anda Yang Anda Tabung Di Buku Tabungan Dalam Bentuk Digital Ya Itu Teknologi Juga Mengubah Uang Kertas Jadi Digital Ini Lebih Canggih Lagi Dia Tidak Mewakili Uang Kertas Bitcoin Itu Lalu Gimana Kita Membelinya Bagaimana Membeli Bitcoin Ya Pakai Uang Juga Sebenarnya Gitu Ya Nah Bisa Juga Begini Bisa Juga Faizah Ulang Tahun Hari Ini Saya Kasih Hadiah Faizah Sebagai Hadiah Ulang Tahun Saya Kasih Seribu Bitcoin Berarti Faizah Dapat Hadiah Bukan Dalam Bentuk Uang Seribu Bitcoin Saya Dapat Dari Mana Saya Dapat Bitcoin Ya Saya Kerja Digaji Dalam Bentuk Bitcoin Nah Nanti Itu Kayak Gitu Gak Ada Lagi Kertas Kertas Nah Itu Ya Tapi Ini Karena Teknologi Baru Dan Agak Teknis Jadi Dia Jelasin Sampai Sini Sini Cukup Dalam SIM Sampai Sini Anda Harus Tahu Apa Itu Bitcoin Apa Ethereum Kripto Apa Itu Blockchain Dan Apa Hubungi Dengan Database Dan Ya Jelas Ya Karena Dia Data 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 Yang Banyak Database Nah Kemudian Bagaimana Alat Alat Teknologi Dan Alat Yang Dipakai Untuk Mengakses Database Kalau Database Sederhana Alatnya Software Itu Sendiri Yaitu Access Microsoft Access Tapi Kalau Database Big Data Nah Bagaimana Cara Makanya Nah Makanya Muncul Disini What Are The Principal Tool Perangkat Utama Dan Teknologi Utama Untuk Bisa Menggunakan Database Yang Bermacam Macam Big Data Itu Adalah Database Plus Dengan Karakteristik 3V Sangat Banyak Extreme Volume Sangat Besar Berbacam Macam Variasi Data Terstruktur Tidak Terstruktur Text Yang Kita Kenalkan Cuman Angka Text Tanggal Logika Gitu kan Di database Biasa Banyak lagi Variasi lain Yang Gak ada Di situ Velocity Velocity Itu apa Apa itu Velocity Apa yang Mau Membantu Menterjemahin Kata-kata Velocity Velocity Itu artinya Kecepatan Pak Kecepatan Kecepatan Jadi Kalau Datanya Banyak Datanya Besar Kemudian Data Itu Lambat Diproses Gak ada Gunanya Data Besarnya Jadi Lambat Manfaatnya Jadi Berkurang Karena Itu Data Yang Besar Itu Harus Punya Kemampuan Kecepatan Yang Di atas Rata-rata Data Bis Lain Jadi Luar Biasa Jumlahnya Banyak Sekali Variasi Datanya Dan Kecepatan Yang Sangat Tinggi Di dalam Melusurinya Mencarinya Oke Itulah Kemudian Microsoft Access Sudah Tidak Berdaya Jadi Microsoft Access Tidak Bisa Digunakan Untuk Big Data Apalagi Visual Basic Itu Tidak Bisa Untuk Big Data Jadi Saya Lihat Ada Kurikulum Satu Mata Kuliah Namanya Big Data Salah Satu Perguruan Ting Itu Isinya Bagaimana Menggunakan Database Dengan Menggunakan Visual Basic Itu Bukan Big Data Karena Big Data Itu Harus Ada Velocity Quality Of Data Types Software Salah Itu Itu Namanya Pelajaran Database Kayak PSMDB Atau Database Lanjut Big Data Menghasilkan Banyak Data Dan Sangat Cepat Memprosesnya Daripada Database Biasa Nah Ini Angka-angka Yang menunjukkan Kecepatan Itu Sangat Luar Biasa Jadi Ukuran Terabyte Terabyte Satu Terabyte Itu Sama Dengan Seribu Megabyte Sangat Besar Bahkan Dia Sudah Sampai Ke Zettabyte Nah Data Yang Besar-besar Begini Gak Bisa Disimpan Di PC Walaupun PC Server Makanya Tadi Digunakan Mainframe Emang Untuk Itu Oke Lalu Data Data Besar Tadi Untuk Apa Dikumpulkan Dari Berbagai Sumber Bermanfaat Untuk Apa Kan Sudah Lewat Ada Yang Data Yang Sudah Lewat Ada Yang Sekarang Untuk Memunculkan Review Review More Pattern Semua Database Bisa Menampilkan Pola Tapi Pola Yang Lebih Lengkap Lebih Luas Itu Bisa Muncul Dari Big Data Untuk Apa Pattern Kalau Anda Orang Biasa Karyawan Biasa Tidak Pernah Anda Bekerja Pake Pattern Tapi Kalau Anda Pemimpin Manager Pasti Membutuhkan Pattern Di Dalam Menganalisa Masalah Dan Memutuskan Contoh Ya Pemerintah Ditanya Pak Jokowi Apakah Kita Masih COVID Atau Enggak Bentar Kata Pak Jokowi Saya Lihat Dulu Di Komputer Saya Presiden Punya Sistem Formasi Manajemen Kepresiden Saya Lihat Ada Grafik Keluar Mulai Melandai Nah Itu Pattern Jadi Suatu Pola Yang Menggambarkan Perkembangan COVID Di Seluruh Indonesia Data Datanya Bersumber Dari Semua Rumah Sakit Yang Ada Di Indonesia Rumah Sakit Punya Database Jadi Dari Semua Database Kesehatan Yang Ada Di Indonesia Di Menteri Kesehatan Di Mana Mana Nah Jadi Simenya Pak Jokowi Pasti Menggunakan Teknologi Namanya Database Distribute Technology Pasti Pasti Ada Software Business Intelligence Di Itu Sehingga Muncullah Grafik Sudah Melandai Menurut Teori Kalau Penularan COVID Sudah Mulai Relatif Melandai Walaupun Dia Neng-Neng Dikit Tapi Melandai Begitu Selama Satu Tahun Maka Negara Sudah Mulai Terbebas Dari COVID Itu Pattern Namanya Kalau Datanya Sedikit Tidak Ada Pattern Talita Hari Tiap Hari Jumat Tidak Masuk Kampus Bolos Itu Bukan Pattern Tapi Begitu Saya Dapat Data Dari Kelas Kelas Lain Juga Sama Selalu Ada Satu Dua Mahasiswa Tiap Hari Jumat Bolos Nah Mulai Ada Pattern Disitu Tapi Masih Sederhana Lalu Saya Kumpulin Data Dari Seluruh Kelas Di Politeknik Bolban Benar Setiap Jumat Pasti Ada Satu Dua Masih Itu Baru More Pattern Baru Ada Sesuatu Yang Berbicara Review Bahwa Sebagian Besar Masih Polban Ini Berada Di Sekitar Jawa Barat Jadi Bagi Mereka Sabtu Minggu Itu Buat Pulang Kurang Jadi Mereka Selalu Bolos Hari Jumat Atau Senin Itu Pattern Ya Tentu Saja Bukan Urusan Kita Untuk Mengubah Pandangan Itu Tapi Itulah Fakta Jadi Artinya Pimpinan Pimpinan Polban Dari Mulai Direktur Sampai Ketua Jurusan Mulai Berpikir Berarti Hari Jumat Dan Senin Kita Tidak Boleh Mengadakan Kegiatan Yang Penting Karena Karena Mahasiswanya Belum Pulang Belum Balik Soal Itu Salah Atau Nggak Menurut Aturan Polen Soal lain Tapi Datanya Sudah Menunjukkan Pola Pattern Itu Namanya Pattern Pattern Itu Bisa Muncul Dari Mana Dari Data Yang Banyak Dan Juga Dari Relasi Hubungan Antara Data Data Itu Tadi Kan Antara Kelas A Dengan Kelas B Itu Ada Hubungan Sama Politeknik Itu Dia Jadi Perilaku Konsumen Kalau orang Pemasaran Cuaca Pola Cuaca Dulu Pola Cuaca Bisa Diramalkan Kalau Bulan April Pasti Panas Mesim Kemarau Jadi Kalau Mau Buat Acara Pernikahan Motor GP Mandalika Bulan April Tapi Ternyata Polanya Sudah Mulai Diganggu Sekali Sekali Hujan Itu Namanya Anomali Sesuatu Yang Polanya Sudah Tetap Tapi Tiba Tiba Melenceng Dari Pola Yang Normal Itu Namanya Anomali Makanya Motor GP Mandalika Kemarin Sempat Hujan Duga Berapa Hari Sampai Dipanggil Pawang Dan Pawangnya Viral Jadi Seleb Sekarang Pawangnya Kebetulan Ibu-ibu Muda Di dunia Langsung Hebat Indonesia Bisa Memberhentikan Hujan Dengan Pawang Jadi Berita Dunia Indonesia Motor GP Dan Pawang Wah Keren Itulah Uniknya Kemudian Apalagi Urusannya Dengan Pasar Modal Pasar Uang Paten Sangat Penting Donnie Salaman Dia Ceritain Saya Lihat Di TV Begini Cara Saya Ngajarin Orang Mau Belajar Trading Digital Trading Digital Lihat Pola Dia Buat Segitiga Jadi Naik Turun Naik Turun Nanti Ada Pola Segitiganya Jadi Kalau Segitiganya Terbalik Segitiga Normal Dan Terbalik Berdempet Nah Setelah itu Pasti terjadi Kenaikan Sementara Terus turun Mendadap Jadi Kalau Pola Orang Beli Saham Atau Uang Beli Jual Beli Jual Kan Naik Turun Itu Dia Biarin Aja Dulu Katanya Nanti Terbentuk Pola Segitiga Di Sampingnya Belum Tentu Ada Segitiga Lagi Biar Diem Dulu Tapi Kalau Nanti Ada Segitiga Di Sampingnya Ada Pola Seperti Gambar Samar Samar Paten Segitiga Terbalik Dia Ngamati Kira-kira Berapa Menit Itu Akan Naik Nah Itulah Dia Langsung Jual Dia Langsung Jual Hartanya 100 Juta Dia Berarti Kan Untung Dia Dapat Untung Terus Lama Dia Drop Jatuh Jatuh Turun Dia Udah Jual 100 Juta Dia Udah Untung 50 Juta Terus Drop Dia Tunggu Drop Drognya Dapat Uang 100 Juta Dia Beli Seharga 1M Karena Sudah Turun Jauh Nah Dia Simpen Uang 1M Lagi Polanya Ketemu Pola Begitu Jual Lagi 1M Terus Dia Beli Lagi Begitu Seterusnya Makanya Jangan Heran Dia Jadi Salah Satu Orang Terkaya Anak Muda Terkaya Di Indonesia Susah Susah Tidur Pola Yang Jadi Soal Adalah Pattern Susah Diperoleh Di mana Caranya Nah Itulah Sebabnya Software Software Sekarang Business Intelligence Big Data Itu Digunakan Untuk Mengunculkan Pattern Pola Siapa Yang Bisa Membaca Pola Dari Langganannya Maka Bisnisnya Akan Maju Dan Dia Akan Jadi Orang Kaya Jadi Orang Kaya Tidak Sesamat Cerdik Aja Menggunakan Teknologi Talita Mau Jual Kerudung Tapi Dia Tidak Tau Membaca Pola Perilaku Konsumen Di sekitar Ciwaruga Jadi Dia Beli Aja Pola Kerudung Asal-asalan Ya Tidak Ada Yang Mau Beli Tapi Dia Tau Polanya Wah Anak-anak Polban Yang Kos Di Ciwaruga Kalau Beli Kerudung Tidak Mau Yang Harganya Di atas 20.000 Pasti 20.000 Kebawah Terus Yang Mereka Sukai Warna-warna Gelap Warna Biru Tua Hitam Gitu Nah Leta-lita Gak Ngerti Dia beli Warna Merah Jambu Warna Ungu Yang Gak Ada Yang Mau Beli Yang Dia Mau Mahami Customer Behavior Pola Pola Perilaku Dari 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 Dulu Orang Bisnis Selalu Kunci Suksesnya Adalah Memahami Customer Behavior Pola Cuman Mencarinya Susah Melalui Riset Marketing Yang Mahal Tapi Sekarang Dengan Adanya Bisnis Delijian Anda Bisa Mencarinya Di Internet Tanpa Biaya Mahal Itu Dia Oke Apa lagi Yang penting Sampai Kursor Misalnya Anda Punya Website Pengunjung Anda Meletakkan Kursornya Di Bagian Mana Di Website Anda Berapa Lama Dia Hover Hover Over Image Berapa Lama Dia Berhenti Di Salah Satu Gambar Di Website Anda Itu Haja Bisa Jadi Duit Itu Pattern Sebelum Dia Membuat Keputusan Membeli Maka Anda Bisa Membuat Website Yang Lebih Menarik Buat Orang Lain Jadi Lebih Senang Dia Datang Ke Anda Karena Anda Sudah Tahu Perilaku Dia Dalam Letakkan Kursor Dan Sebagainya Itu Karena Big Data Dan Itu Pola Itu Ada Di Mana Mana Tidak hanya Di bidang Bisnis Bisa Juga Di Pemerintahan Dan Seterusnya Makanya Big Data Itu Dipakai Juga Di Public Sektor Misalnya Di Pemerintah Kota Di Negara Negara Maju Itu Menggunakan Big Data Untuk Meminit Traffic Flow And Fight Crime Kalau Udah Jam 10 Ke Atas Di Daerah Yang Gelap Mulai Banyak Penodongan Para Ahli Kriminologi Juga Membaca Pola Sebabnya Di Jakarta Semua Daerah Yang Gelap Diterangin Semua Pasang Lampu Gede-gedean Di Jaman Ahok Dulu Ribuan Di Pasang Gara-gara Masang Lampu Turun Kriminalitas Di Simpang Simpang Jalan Gara-gara Masang Lampu Kenapa Mereka Baca Pola Karena Orang Bagaimanapun Males Orang Nodong Nodong Kalau Terang-terangan Wajahnya Kelihatan Terus Dipasang Lagi CCTV Sekarang Di Jamannya Anis 300 CCTV Turun Lagi Kriminalitas Orang Gak Mau Wajahnya Terekam Kalau Dia Ngerampok Wajah Terekam Gampang Ditangkep Polisi Memang Sekarang Pakai Masker Sekarang Ada CCTV Yang bisa Nembus Masker Jadi 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 Anda Pakai Masker Tapi Nanti Kalau Ditampilin Detil Wajah Anda Kelihatan Dibalik Masker Nah Gimana Coba Bingung Kan Para Perampok Sekarang Nah Karena Dia Ngelawan Teknologi Gitu Teknologi Tidak Bisa Dilawan Bingung Perampoknya Makanya Kriminalitas Jakarta Berkurang Hanya Gara-gara Mengetahui Pola Pakai Big Data Tadi Lalu Membuat Keputusan Daerah-daerah Alam Persimpangan Diterangin Dan seterusnya Banyak Sekalilah Manfaat Dari Memahami Pola Yang Dihasilkan Oleh Big Data Oke Dengan Kata Lain Big Data Itu Memberi Value Kepada Bisnis Tapi Dengan Syarat Perusahaan Itu Memiliki Teknologinya Ada Mainframe Atau Mini Komputernya Ada Software Untuk Mengolah Itu Gitu Ya Nah Salah Satu Toolnya Teknologinya Namanya Business Intelligence Technology Ini Adalah Tool Yang Dipakai Untuk Menggunakan Big Data Gitu Ya Zaman Dulu Kalau Database Mulai Besar Biasanya Disimpan Dalam Bentuk Data Warehouse Data Warehouse Itu Apa Adalah Database Ya Bukan Big Data Jadi Data Warehouse Itu Bagian Dari Big Data Karena Database Doang Big Data Lebih Luar Dan Menyimpan Ya Database Current Maupun Historical Jadi Dulu Perkembangan Dari Database Muncul Data Warehouse Oke Nah Data Warehouse Itu Dari Database Perusahaan Itu Sendiri Biasanya Transaction System Dari Sistem Formasi Akutansi Misalnya Kalau kita Belajar Sim Kemarin Data Dari Kegiatan Kegiatan Operasional Di bidang Marketing Segala Macam Oke Nah Cuman Bedanya Datanya Itu Bisa Melikuti Website Jadi Online Online Juga Masuk Kesitu Jadi Eksternal Juga Masuk Jadi Ingat Data Warehouse Itu Adalah Data Base Bermanfaat Ya Bermanfaat Mungkin Sekarang Pun Banyak Negara Atau Perusahaan Ke data Warehouse Pun Dia Belum Nyampe Ini Kita Bicara Teknologi Yang Terlalu Jauh Jadi Perusahaan Perusahaan UMKM Pakai Data Base Aja Pun Belum Maksimal Itu Bisa Jadi Tugas Akhir Anda Perusahaan Perusahaan Menengah Dan Besar Pakai data Warehouse Saja Pun Belum Makrimal Tapi Kita Bicara Big Data Kita Bicara Lebih Lanjut Lagi Blockchain Khusus Untuk Transaksi Keuangan Itu Buku 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 Terlalu Jauh Ya Gak Apa Apa Anda Kan Masih Suwanya Harus Tahu Yang Terlalu Jauh Gak Apa Data Warehouse Membuat Data Itu Tersedia Buat Siapapun Yang Punya Hak Akses Tapi Tidak Bisa Diubah Nah Jadi Datanya Statis Ada Query Query Tool Ini Ada Kalau Tidak Query Tool Masa Data Base Semuanya Ditampilin Saring Ada Analytical Tool Dianalisa Bahkan Ada Reporting Dalam Untuk Grafik Itu Namanya Tool Fasilitas Dan Tool Data Warehouse Bisa Kita Simpan Juga Di Cloud Nah Tapi Ada Perusahaan Yang Bekerjanya Punya Cabang Cabang Misalnya BRI BNI Itu Punya Cabang Cabang Kalau Polban Bukan Enterprise Karena Tidak Punya Cabang Enterprise Itu Perusahaan Besar Atau Perusahaan Menengah Tapi Punya Cabang Banyak Nah Maka Mereka Memiliki Yang Namanya Enterprise White Data Warehouse Ada Sentralnya Di mainframe Itu Sentral Data Warehouse Seperti Bank Tadi Nah Sedangkan Data Mark Adalah Bagian Dari Data Warehouse Yang Meringkas Data Tertentu Focus Portion Misalnya Dia Meringkas Penjualan Saja Dari Database Itu Segala Yang berhubungan Dengan Penjualan Diringkas Nah Itu Data Mark Jadi Data Yang Bagian Dari Data Warehouse Yang Disummarize Yang Diringkas Berdasarkan Fokus Fokus Tertentu Misalnya Marketing Sales Data Mark Nah Nah To deal With Customer Information Jadi Datanya Lengkap Tapi Yang Muncul Hanya Data Penjualan Bisa Juga Diakutansi Misalnya Piutangnya Saja Nah Hadop Adalah Relasional DBFS Jadi Jadi Adop Adop Itu adalah Suatu Software Sebenarnya Software Yang dipakai Untuk Mengolah Relasional Database Dan Data Warehouse Nah Sekarang Saya mau Nanya Apa Bedanya Database Dengan Data Warehouse Itu dulu Sebelum Saya lanjut Ke yang lain-lain Ana Supriyana Database Dengan Data Warehouse Bedanya Apa Kalau Database Itu Untuk Data yang Struktur Kalau Data Warehouse Ini Database Yang Disimpannya Gitu Ini Baca Ini 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 Saya kasih Ini Satu Baca Siapa Yang Mau Jawab Kalau Database Dia Menyimpan Data Historical Yang Sudah Lewat Kalau Data-data Sekarang Belum Bisa Dipakai Oleh Database Tapi Kalau Data Warehouse Adalah Database Database Yang Datanya Terdiri Dari Historical Maupun Current Oke Tuh Satu Kalau Database Biasanya Internal Tapi Kalau Data Warehouse Dia bisa Internal Digabung Dengan External Jadi Sumber-sumber Dari Luar Dari Website Digabung Kesitu Jadi Ada Dua Kata Kuncinya Perbedaannya Dua Asifah Coba Apa Perbedaannya Antara Database Biasa Dengan Data Warehouse Dua Kata Kunci Penting Sebutkan Asifah Yang Pertama Tadi Yang Kalau Database Kan Historical Aja Kalau Data Warehouse Historical Sama Yang Karen Terus Kalau Database Internal Aja Kalau Data Warehouse Bisa Data Internal Dan External Itu Perkembangan Besar Sebenarnya Karena Dulu Gak Bisa Dulu Buat Database BRI Yang ada Di BRI Aja Yang External Gak Tau Gimana Cara Masukkannya Gala Macem Menggabung Karena Dengan Data Warehouse Setiap Teknologi Ini Ada Software Jadi Data Warehouse Ada Software Untuk Membuat Untuk Mengelolah Tapi Database Terstruktur Belum Bicara Yang Tidak Terstruktur Nah Kemudian Datanya Pasti Lebih Banyak Jadi Data Warehouse Pasti Lebih Banyak Datanya Daripada Database Biasa Iya Karena Sumbernya Sudah Dari Mana Mana Karena Itu Nggak Mungkin Kita Menggunakannya Begitu Saja Harus Kita Saring Saring Kita Buat Database Yang Lebih Kecil Dari Data Warehouse Berdasarkan Data Warehouse Itu Misalnya Tentang Pihutang Saja Tentang Penjualan Saja Itu Namanya Data Mark Subset Of Data Warehouse Sampai Situ Sekarang Hadoop Apa itu Hadoop 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 Adalah Kita Lihat Disini Relational DBMS Maupun Waktunya Sudah Lewat Jam 10 Pak Selama Puasa Kuluhannya Berubah Waktunya Jam 10 Atau 10 Lewat 10 Yang mana Yang benar Ketua Kelasnya Mana Ketua Kelas Jam 10 Atau 10 Lewat 10 Kalau Di Akademi Sampai Jam 10 Pak Ya Udah Kalau begitu Tandai aja Kita baru Membahas Sampai Halaman 200 40 24 235 Nah Dengan demikian Maka Perkulian ini Kita Akhiri Sampai Ketemu lagi Di Minggu Depan Ini ceritanya Agak panjang Karena database Itu memang Sangat Erat Hubungan Dengan Akutansi Dan Lebih mudah Dijelaskan Ke Anda Daripada Teknologi lain Yang Anda Tidak Pernah Pakai Software Nah Dengan demikian Kita Akhiri Pertemuan Kita Hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Buat Semua Yang Hadir Hari ini Terima kasih Tidak Tidak Tidak